Selanjutnya, Sekretaris Komisi 1 DPRD Banjarmasin, Madhari mengingatkan Pemko melalui dinas terkait untuk bisa memperketat pengawasan jam operasional THM di malam pergantian tahun baru yang identik banyak dirayakan kaum muda milenial. Malam pergantian tahun di Indonesia termasuk di kota Banjarmasin, biasanya dirayakan dengan pesta kembang api, berkumpul dengan sahabat, kerabat, keluarga, ataupun pesta lainnya. Namun sejak dua tahun terakhir, setelah terjadinya pandemi COVID-19, perayaan ditiadakan dan hanya dirayakan di rumah masing-masing guna menghindari terjadinya kerumunan masa. Berbicara malam pergantian tahun, Sekretaris Komisi 1 DPRD Banjarmasin, yang juga Ketua DPD PKS Banjarmasin, Madhari mengingatkan kepada pengelola dan pengusaha THM untuk taat aturan terkait jam buka dan tutup operasional THM. Pemerintah kota dalam hal ini, saya berharap agar memaksimalkan pengawasannya melalui dinas terkait seperti sakul PP dan pariwisata dalam hal ini harus kemudian kita himbau untuk senantiasa mengawasi. Jangan sampai kemudian tidak sesuai dengan peraturan itu. Misal, bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, siapa yang boleh masuk, jangan sampai kemudian anak ada, anak di bawah umur, atau melebihi ketentuan jam bukanya dan tutupnya tidak sesuai dengan peraturan daerah. Kalau ada THM yang seperti itu, maka saya berharap pemerintah harus menindaknya dalam hal ini. Tak hanya itu, dikarenakan saat ini masih masa pandemi COVID-19 untuk benar-benar memperhatikan protokol kesehatan ketat di THM tersebut. Ini seperti diingatkan mat hari beberapa waktu lalu saat berada di gedung DPRD Banjarmasin. Kepada Pemko Banjarmasin melalui pihak terkait seperti Satpol PP dan lainnya untuk menindak tegas pengelola THM yang tidak taat, bahkan kalau perlu bisa dicabut izinnya jika beberapa kali tidak mengindahkan peraturan tersebut.